Tidak ada seorang pun yang membangunkanku. Dan jambekernya tidak berfungsi. Tapi tak ada pecinta anjing sejati yang tahu apa itu kesiangan. Walaupun jambekernya tidak berbunyi, mereka punya bala bantuan sendiri. Anak anjing adalah alarm untuk bangun yang terbaik. Bangun karena hidung basah kecil itu lebih baik daripada lengkingan jambeker. Jangan cemas, tidak ada yang kesiangan di sini. Untungnya, kau tidak menggila setiap pagi. Kadang kau mengalami pagi yang tenang, bersantai di ranjang sebentar. Kau memakai sandalmu, ini sandalnya, tepat di samping ranjang. Kau bisa berlama-lama memilih pakaian dan bersiap-siap. Sempurna! Tapi pagi dari pemilik anjing tidak begitu mudah ditebak. Sandal? Ada sandal di sekitar sini? Kau bahkan tidak perlu bertanya. Ini ulah dari piaraan kecil yang mengemaskan. Baiklah, tunjukkan di mana kau sembunyikan. Siapa yang bisa marah pada wajah kecil mengemaskan itu? Oh, ternyata ada di sana. Syukurlah semuanya masih utuh. Waktunya sarapan. Rasanya senang bisa makan dengan damai. Tidak ada yang mengganggu. Kau bisa membalik halaman majalah dengan santai. Lagi pula tidak sehat jika makan terburu-buru. Tapi makan bersama anjing itu mustahil. Tidak ada sarapan tenang yang damai di sini. Mata sendu yang meminta-minta itu? Kenapa kau tega padaku? Membiarkanku kelaparan seperti ini? Ya, dia tidak akan meninggalkanmu atau makananmu. Dan lihatlah, penampilan yang bagus. Dia layak dapat satu gigitan. Bagaimana kau bisa menolak wajah seperti itu? Ini, baiklah. Tangkap! Akhirnya, sarapan si anjing jauh lebih banyak daripada ibunya. Cinta seorang ibu. Jogging di pagi hari adalah cara bagus memulai hari. Sepatu cats. Jaket ringan. Jangan lupa kuncinya. Sungguh hari yang... Oh, hujan? Aku rasa rencananya batal. Tidak masalah. Siapa yang tidak suka cuaca dingin? Nyaman di dalam rumah dengan secangkir teh panas? Tapi para anjing tidak peduli dengan hujan. Cerah atau hujan? Para anjing butuh jalan-jalan harian. Hujan tidak boleh jadi penghalang. Dan tetap seru bersama teman berbulumu. Karena kau melakukan tiap hari, semuanya tetap bugar dan sehat. Cuaca ini lumayan juga. Kehidupan orang yang tidak punya anjing enak sekali. Ya, setidaknya mereka bisa masuk toko dan restoran manapun. Tapi para pemilik anjing tahu benar tanda itu. Hewan piaraan dilarang masuk. Aku ingin sekali minum latte yang enak. Aku rasa kita harus cari tempat lain. Ayolah sayang, kita jelas-jelas tidak diterima di sini. Kau dalam perjalanan pulang. Tenang dan damai, semuanya rapi. Tidak ada yang menyambutmu di pintu. Agak menyedihkan, iya kan? Tapi hei, kau bisa lepas sepatumu dalam damai. Kemudian bisa selesaikan urusanmu. Tapi ketika punya anjing, lihat, dia di sana. Dia pasti gelisah menunggumu pulang bahkan sebelum kau membuka pintu. Dia pulang, dia pulang. Akhirnya. Hoho, sambutan yang meriah. Hai sayang. Biar ku simpan mantelmu. Tidak peduli apapun, tidak ada anjing yang membiarkan pemiliknya kesepian. Mantel hitam sudah jelas sangatlah modis. Baju yang wajib dimiliki. Tapi aturan pertama menjaganya tetap modis, tanpa rambut atau sisa benang. Itu hal pertama yang dilihat orang pada baju hitam. Pemilik anjing paham aturan ini melebihi siapapun. Warna mantel pemilik anjing lebih mirip warna bulu anjingnya dibanding warna hitam. Itu sebabnya setiap kali meninggalkan rumah, kau harus periksa pakaianmu. Jika ingin tetap segar, kau harus berusaha lebih keras. Dan mempunyai anggaran alat pembersih benang. Oh, kau mau pergi kencan? Rambutmu tampak rapi. Sepatu boot barumu keren sekali. Sedikit make up. Sempurna, siap berangkat. Sedangkan jika bersama anjing, biarkan apa adanya. Semuanya lengkap, pakaian, dan aksesori. Tapi di mana sepatuku? Oh, gawat! Benar sekali. Sepatu favorit hanyalah mangsa semata bagi piaraan favorit. Relax! Ini bukan salahnya. Giginya hanya gatel. Baiklah, tapi sungguh anjing dan sepatu adalah kombinasi yang riskan. Orang yang tak punya anjing memiliki kemewahan sepatu yang selalu bersih. Bagaimanapun, mereka tak perlu mengejar piaraannya melewati lumpur. Sedangkan para pemilik anjing, mereka bahkan lupa tampilan asli sepatunya. Pilihannya adalah sepatu cats yang nyaman, yang tertutup lapisan lumpur tebal setelah satu kali jalan-jalan. Wow, kau bekerja di peternakan? Tapi itu baru setengahnya. Tunggu, tunggu, hentikan! Aku belum selesai membersihkan tapakmu. Bagus, saatnya mengepel lantai. Lagi! Itu pengorbanan kecil demi kebahagiaan memiliki anjing. Senang rasanya bisa baca buku sebelum tidur. Kemudian bersantai, merasa nyaman, semuanya sempurna. Berguling semaumu. Satu ranjang bisa dipakai sesukamu. Sedangkan pemilik anjing, mereka tidak semujur itu. Dia ada di sana, di ranjang, sedekat yang dia bisa. Kau harus membelai anjingnya setelah membalik tiap halaman. Oh, rasanya nyaman dan menyenangkan. Tertidur bersama dengan anjingmu? Oh, lihat dia. Dia begitu mengemaskan. Endusan kecilnya yang mengemaskan mirip Nina Bobo. Tapi semuanya berubah saat matahari terbit. Entah bagaimana si anjing jadi menguasai seluruh ranjang. Dan ibunya yang malang hanya mengawasi dari lantai. Eh, hujan turun lagi. Kau harus mengeringkan payungnya. Ganti sepatu basah dengan sepasang sendal nyaman. Dan akhirnya bersantai dengan secangkir teh. Nyaman sekali di dalam, tanpa harus kemana-mana seharian ini. Sempurna. Sedangkan pemilik anjing punya takdir yang lebih berat. Basah kuyuk, kedinginan, bahkan saat kurang enak badan. Mereka melihat mata sendu yang mengatakan, Aku butuh jalan-jalan. Kumohon! Walaupun kau ingin bersantai dan tinggal di dalam rumah, kau terpaksa menyerah. Siapa yang bisa menolak wajah itu? Sebentar, butuh menghangatkan diri dulu. Syukurlah aku punya sepasang sepatu but karet. Hal yang kulakukan demi cinta. Tidak ada yang lebih memuaskan daripada apartemen bersih. Ini indah, semuanya rapi. Relaksasi cocok dilakukan di lingkungan seperti ini. Tidak ada yang bisa mengganggu. Oh, ini siksaan bagi para pemilik anjing. Pulang ke rumah adalah ketegangan yang berbeda tiap harinya. Tidak ada yang tahu apa yang menunggu di balik pintu. Apa yang dilakukan oleh bayi berkaki empat mereka kali ini? Kejutan! Sampah berserakan, kerobekan uang, tisu toilet, Ho, jangan tanamannya! Ya, membersihkannya memang selalu cukup ekstensif. Kejutan juga bisa menyenangkan. Kau hanya duduk di sana minum kopi ketika mendadak temanmu mengeluarkan sesuatu dari tas. Tiket pesawat? Keren! Kita akan pergi liburan. Tunggu, bagaimana dengan anjingku? Siapa yang bisa dititipi? Harus bagaimana? Dia harus bagaimana? Aku tidak bisa pergi selama itu. Aku punya tanggung jawab. Ada yang bergantung padaku. Maafkan aku ya, tapi aku harus menolaknya. Tidak ada liburan yang sebanding dengan cinta anjing. Memakai makeup di lingkungan yang damai sangatlah menyenangkan. Tanpa teralihkan, tanpa gangguan. Kau bisa sempurnakan penampilan dalam damai. Pemilik anjing juga bisa melakukannya. Sampai dia mulai memeluk dan menciumi anjingnya. Semua usaha itu sia-sia. Astaga, aku mirip seperti Joker. Aku membuang waktuku. Ya, setidaknya makeup anjingnya terlihat hebat. Jadi, apa pendapat kalian? Punya piaraan? Pernah alami situasi ini bersama mereka? Beritahu di kolom komentar. Jika menyukai video ini, beri tanda suka. Berlangganan saluran kami dan klik bell-nya. Karena Trum Trum Selek punya banyak video seru lainnya. Segera! Jika menyukai video ini,